Intro Hari ini yang dimulakan dalam majlis kita ini kita akan sedikit muda karah mengenai karunia Allah yang Allah berikan kepada kita dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita ini orang-orang masjid masjid ini adalah bayitullah semua rumah yang ada di dunia ini milih Allah gak ada yang bukan milih Allah kerikil satu saja yang bukan milih Allah gak ada tapi yang oleh Allah dikasih nama bayitullah hanya masjid karena begitu mulianya masjid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala begitu mulianya masjid itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kekasih-kekasih Allah para nabi, para rasul, semua orang masjid begitu mulianya masjid itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seluruh para nabi orang masjid nabi yang pertama, kakek kita, mbah nabi adam alaihissalatu wassalam waktu itu sudah ada masjid yaitu masjid il haram di makal mkaromah dan beliau ibadah di sana begitu mulia masjid itu sampai yang disuruh bangun masjid itu termasuk para nabi disuruh bangun masjid Allah subhanahu wa ta'ala bercerita bagaimana nabi Ibrahim khalilullah bersama anaknya nabi Ismail nabiullah bangun masjid Nabi Ibrahim tukangnya, nabi Ismail itu kulinya tukang kalau tukang masjid itu begitu mulia di sisi Allah kuli walaupun kuli tapi kalau kuli majid itu masya Allah sangat mulia di sisi Allah sehingga yang dipilih untuk jadi kuli masjid itu seorang nabi juga nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam yang akhirnya menurunkan sayyidul ambiya nabi kita, nabi agung, nabi Muhammad s.a.w. begitu mulianya masjid itu di sisi Allah sampai nabi Allah Ibrahim, nabi Allah Ismail pun diperintahkan untuk bersih-bersih masjid walaupun cuma nyapu kalau nyapu masjid itu beda itu sangat mulia di sisi Allah ngepel tapi kalau ngepel masjid ini perkara besar di sisi Allah s.w.t para nabi bahkan sayyidul ambiya baginda nabi alaihissalatu wassalam beliau melihat ada dahak ada liak di masjid langsung wajahnya memerah dibersihkan sendiri digosok itu kemudian dikasih minyak wangi bekasnya itu dikasih wangi-wangian masjid itu oleh Rasulullah s.a.w. dengan tangan beliau sendiri liaknya, dahaknya itu dibersihkan oleh tangan beliau sendiri begitu mulianya masjid itu di sisi Allah begitu mulianya masjid itu di sisi Allah sehingga kita kalau masuk masjid disunahkan sholat tahiyyatul masjid semua orang-orang yang ada kaitan dengan masjid orang-orang mulia di sisi Allah dalam satu hadis dikatakan masjid itu ada tiang-tiangnya ada cagak-cagaknya teman duduk mereka itu adalah para malaikat itu cagak-cagak masjid itu maksudnya orang-orang yang istiqomah di masjid orang-orang ahli masjid orang-orang yang rajin masjid itu cagaknya masjid namanya cagak-masjid itu bukan itu itu cagak cagak itu juga berharga juga tapi cagak masjid yang dimaksud disini ini adalah orang-orang yang istiqomah di masjid kalau mereka pergi kemana-mana para malaikat-malaikat itu pada mencari-cari kemana ini dia, kemana ini dia kalau mereka sakit malaikat-malaikat pada menjenguk ke rumah-rumahnya ini orang-orang yang istiqomah di masjid itu ada seorang sahabat sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW maka sahabat tadi mengatakan Ya Rasulullah baru saja dari sini ada orang menjenguk saya orangnya begitu ganteng baunya begitu wangi pokoknya gak adalah orang kayak dia tidak ada orang yang lebih ganteng lebih mulia daripada dia selain engkau saja Ya Rasulullah tapi saya tidak kenal dia sudah pergi baru saja Nabi mengatakan itu tadi Jibril menjenguk kamu Masya Allah ini ahli medjid itu kalau sakit bisa dijenguk Jibril di Jibril bukan datang kepada para Nabi saja datang kepada orang-orang ahli medjid Orang-orang ahli medjid ini kalau mereka punya hajat-hajat malaikat-malaikat akan digerakkan oleh Allah untuk membantu mereka jadi kalau kita ingin pembantu-pembantu dari para malaikat jadikan diri kita ini ahli medjid InsyaAllah Assalamualaikum Terima kasih.